Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class, Cross Culture Understanding CCU di semester Ganjil 2021-2022. Bahasiswa di urusan Tadris Bahasa Inggris, Uwin Imam Bonjol, Padang. In this session, I would like to explain about topics of our second meeting. Last week, we talked about the syllabus. Minggu yang lalu, kita membahas tentang syllabus dari mata kuliah CCU. Hari ini, kita akan membahas topik dari meeting kedua. Sesuai dengan syllabus, topik yang kedua ini akan membahas tentang concept of culture and language. Jadi, agak cukup panjang, satu jam kurang. Jadi, kita akan bagi ke dalam dua sesi, sesi satu dan sesi kedua. Dua SKS, jadi satu SKS 40 menit, yang kelas online. Jadi, silakan masuk nanti di sesi satu dan di sesi kedua. Bagi yang ada halangan atau masalah kendala, segala macam, saya sangat memahami kondisi hal tersebut. Paling tidak bisa hadir di sesi satu atau di sesi dua. Kalau lebih bagus adalah hadir di kedua sesi. Jadi, dapat penjelasannya secara lengkap dan butuh. Mudah-mudahan, insya Allah, tidak ada masalah. Saya lanjut sekarang membahas materi tentang meeting kedua, concept of culture and language. Seperti biasa, I will use English and Bahasa Indonesia interchangeably. Ganti-gantian gitu. Kadang Bahasa Indonesia, kadang Bahasa Inggris. If you have something that you don't understand, please ask me directly or you type your question in the chat box. Silakan diajukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, di kolom chat yang tersedia di bawah. Baik. Saya share PowerPoint-nya sekarang. Nah, ini dia. Apakah bisa dilihat display PowerPoint-nya? Bisa, sir. Bisa, sir. Bisa. Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat di sini concept of culture and language for our second meeting of cross-cultural understanding, pemahaman lintas budaya. Jadi, kita mencoba belajar untuk menyeberangi samudera. Maksudnya, mencoba memahami budaya bangsa di luar Indonesia. Nah, sekarang kita, konsep pertama ini kita lihat. Ini background-nya adalah ini. Kira-kira ini gambar apa ini? Anyone? Who knows what picture is this? I see nothing, sir. You see nothing? Baru kelihatan. Baru kelihatan. Oke, baik. Nah, ini background-nya ini adalah gambar... Oh. Kelewat. Reviews. Nah, ini. Ini banyak yang baru gabung. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar peta dunia. The map of the world. Dunia. Nah, di sini kita mulai dari pemahaman tentang etnik. Etnik ini sama dengan suku. Ada warna biru, ada warna hijau, oranye, hijau pekat. Ada warna ungu. Kemudian ada biru muda. Kemudian ini yang putih, ini adalah gambar samudera. Nah, kita lihat di sini. Ethnic groups in the world by the end of the 20th century. Abad ke-20. Nah, ini berada di mana ini? Kita kenali diri kita dulu. Ini Indonesia warnanya apa ini? Ini ya. Nah, ini warna Indonesia berarti East Asian atau Mongoloid. Jadi, kita berkategori ke dalam suku Mongoloid. Nah, ini. Jadi, tersebar ke seluruh dunia menurut penelitian. Ada European Caucasus, dia Eropa. Kemudian ada Arab. Ini Arab di sini. Arab. Kemudian ada Central Asian Caucasus, Mongoloid. Ada suku Indian yang juga termasuk Caucasus dan Iranian Caucasus. Nah, sesuaikan nanti warnanya di sini. Ini Iranian. Indian, Black American. Jadi, Indian ini ada dua. India yang berkulit putih berarti terkategori Caucasus. Berarti kalau kalian menonton film Bollywood, ada yang kulitnya putih. Berarti dia mengarah ke Caucasus. Kalau yang kulitnya hitam seperti di India Selatan, berarti dia mendekat ke arah Black Indian. Nah, kemudian ada Black American, suku Indian. Kemudian ada Mulato. Mulato di sini berada di daerah Black European. Ini Mulato di sini ya. Tersebar dia. Kemudian ada di sini juga. Nah, kita lihat ada Black, Black Afrika bagian selatan di sini. Afrika, kalau Afrika bagian ke atas warna kuning, berarti itu arahnya mirip-mirip Arab. Ada Australoid. Nah, ini berbagai macam suku etnis di dunia. Nah, kita lihat menurut Brita and Kurnia, culture, ethnicity, nationality, and language can be overlapping categories. Ini konsep paling mendasar. Budaya, suku bangsa, kebangsaan, atau nasionalitas, dan bahasa bisa menjadi kategori yang saling bertuburkan, menurut Brita. Ini konsep pertama dari cross-culture understanding. Bayangkan kita berada di sini. Kita di sini mencoba melintasi, memahami budaya orang yang ada di sini. Di Australia, karena ini dekat wilayahnya, banyak orang Indonesia. Kita coba ke India ini. Ada India di sini. Kemudian kita pergi ke di sini ada Arab. Dan kita mencoba Cina. Ada Rusia juga di atas. Amerika, Amerika Selatan, dan Kanada di sini. Nah, jadi memahami budaya-budaya yang berbeda tersebut, it's not easy. Ya, karena budaya, ethnicity, nationality, and language bisa overlapping. Nah, ini konsep paling mendasar ya. Kita pahami dari cross-culture understanding. You know who you are, and you know the person that you talk to. Itu yang cross-culture. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Di sini ada gambar. Gambar kucing, tapi di kacanya dia seekor harimau. Nah, ini berarti persepsi tentang diri sendiri. Ini maksudnya. Orang lain melihat kita seperti seekor kucing, tapi si kucing itu melihat dirinya just like a lion. That is the meaning of perception. Kita lihat di sini. Ini ada gambar keluarga. Community. Paling komunitas paling kecil dari sebuah masyarakat atau bangsa adalah keluarga. It's a family ya. Kemudian ada gambar ini. Maybe you can do this with your friends. Ada family, ada friends. And then we have these people. Look like this. They work in an office. They are professional workers. Bekerja, rapat. Dan ada yang Caucasian, ada yang white, ada yang Asia. Ini juga Asia, ada Eropa. Jadi bekerja sama seperti itu. Ini dia dipandang dari seku ras atau ethnicity. Kemudian ada gambar. Ini perempuan, woman. Perempuan juga menjadi seorang saintis. Ini cross-cultural understanding. Jadi teman sekarang, perempuan tidak dibatasi untuk maju. Selagi ada kemampuan untuk membagi waktu dan peran-peran lainnya. Kemudian ada di sini gambar. Do you know what picture is that? Gambar apa itu? Ini mas. Animation, ya. Betul. Jadi meskipun animation, di sini kalau kita lihat lebih spesifik, we can see pictures of a child doing different things. This one, this child plays theater. Di sini play theater. Viola, musik. Ini bikin candy. Main musik trompet. Ini balet. Ini apa ini? Nyanyi, ya. Singing. This is playing apa ini? Bermain apa dia? Ayo, main apa. Viola. Viola ini. Ini apa? Viola. Dia besar biolanya apa namanya? Awalnya C. Awalnya C. C? Celo, Pak. Betul. Celo. Dia bermain. Celo. Ini dia apa ini? Buat kue. Berarti pekerjaannya apa itu? Chef. Chef. Kalau ini? Pemahat. Apa bahasa Inggrisnya? Pemahat. Artis. Sculpture. Kalau sculpture, boleh. Sculpture itu patung. Kalau carpenter, boleh. Blacksmith juga ada yang seperti itu. Kayu, kalau dia bikin patung dari kayu. And this one is? Athlete. Pelari. Trainer. Nah, ini beberapa gambar ini menunjukkan berbeda-beda ini ya. Profesi secara lintas budaya. Kenapa ada gambarnya warna kuning, warna coklat, warna abu-abu, warna hitam, warna merah. Karena memang di dunia ternyata ada manusia yang warnanya rambutnya kuning ada. Tapi kuning keemasan. Sekarang kita lihat konsep berikutnya. Yang kita ini kan. Sebentar. Oke. Next. Kita lihat. People often belong to more than one culture at the same time. Ini konsepnya. Jadi, warna orang ini tergabung atau milik atau menjadi bagian dari lebih dari satu budaya di suatu waktu. Nah, ini. Ini budaya. Ketika sendiri, Anda dengan diri Anda sendiri. Di keluarga, apa perannya? Jadi anak kah, ibu kah, atau adik kah? Di komunitas, apa perannya? Misalnya di UIN, jadi mahasiswi atau mahasiswa. Ini dengan teman-teman jadi apa? Jadi yang paling keren atau jadi paling beken atau yang paling kere. Meskipun kere, tapi baik hati dan dicintai. Kan banyak kelebihan yang lainnya. Kemudian di sini, you can be anything you want di kantor. Jadi pimpinan atau jadi sekretaris. Ini di laboratorium dan sejenisnya. Jadi yang harus dipahami, pertama bahwa setiap orang punya budaya yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Contohnya, saat ini Anda jadi mahasiswi. Setelah Zoom, nanti menjadi apa? Jadi seorang anak. Kan Anda bilang begini, habis kuliah jadi upi abu. Bersihkan rumah, ngepel. Ya, nggak apa-apa. Perannya berarti seperti itu. Jangan malu. Justru malu kalau nggak ada peran apapun. Duduk, dia, mingkem, tidur, makan, pup. Itu saja kerjaannya kan sayang banget. Kita lanjutkan konsepnya. Di sini definisi, kita lihat ada konsepnya, yaitu bahwa every country has its own culture. So does each ethnic group. In addition, any identifiable group in a society has its own culture. Ini masih menurut Berita dan Kurnia. Serta culture changes over time. Berita dan Kurnia ini ada bukunya tentang cross-culture understanding. Ini yang harus dipahami, bahwa setiap negara punya budayanya sendiri. Begitu juga untuk setiap kelompok suku. Minangkabau ada budaya Minangkabau. Betawi ada budaya Menangkabau. Betawi. Di Uwin ada pula budaya Uwin Imam Bonjok. Misalnya pakai jilbab. Bagaimana jilbabnya yang seperti apa. Yang syari. Kemudian kalau yang laki-laki apakah pakai, kalau perempuan rambutnya ditutup melalui jilbab, apakah laki-laki pakai kopiah seperti itu. Biar balance misalnya kan. Banyak aturan. Any identifiable group, setiap kelompok yang bisa dikenali, di dalam sebuah negara itu juga punya budaya ini sendiri. Jadi budaya itu luas makna dan cakupannya. Itu yang harus diketahui. Kemudian ini contohnya. Ini gambar-gambar pakaian adat tradisional. Indonesian traditional wedding clothes. Wedding. Indonesia masih gender yang berbeda. Belum dan mungkin tidak akan boleh gender yang sama. Nah, di sini kita lihat ini budaya apa ini? Minang. Minang. Ini budaya? Budaya mana ini? Budaya. Bata. Dari Bata, Sumatera Utara. Ya, ini. Nanti cross-check kembali ya. Ini dari mana? Melayu, nak. Ini dari, ada yang bilang ini dari daerah Pelembang juga. Kemudian ini mirip-mirip ya dengan Menangkabau. Ini ada yang dari Jambi. Nah, ini juga ada yang dari, berbeda-beda. Ini dari Jawa. Ada yang dari Kalimantan. Dan ini ada yang dari Papua, sebelah kanan. Nah, ini berarti maksudnya adalah setiap budaya. Every culture that belongs to Indonesian culture has its own culture. Jadi, punya budaya yang tersendiri. Yang dari Papua, punya budaya Papua. Yang dari Jawa, Jawa Barat, punya budaya Jawa Barat. Budaya Sunda. Jadi, keanekaragaman itulah nanti yang akan membentuk majemuk. Kalau level Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Di sini definisi. Jadi, berdasarkan gambaran tadi itu. Kira-kira budaya itu definisinya apa? Siapa yang mau baca ini? Silahkan, siapa yang mau baca? Oke, silahkan. Pet, lu aja. Lu aja lah. Suaranya, lu aja. Cete dulu aja. Silahkan. Oke. Karena waktu jalan terus. Culture is a way of life and understanding about life. Complex, complete, organized, learned, unconsciously, controlled by beliefs and values, meeting felt needs, and constantly changing for a group of people. Ini definisi dari budaya. Budaya adalah pola atau cara hidup dan pemahaman tentang kehidupan. Kemudian, complex, complete, organized, learned unconsciously, controlled by beliefs. Jadi, budaya itu pertama sepertinya adalah dia kompleks, kemudian komplit, lengkap secara menyeluruh, organize the structure, learn unconsciously, dia pelajari secara tidak sadar, seperti misalnya budaya Minangkabau. Kalau yang besar dan tumbuh besar di Sumatera Barat. Apakah ada yang mengajarkan budaya Minangkabau? Ada mama bilang gini, kalau duduk sini kita belajar bahasa Minangkabau. Nampak pohon kelapa itu karambia. Karate. Jadi, itu terjadi secara unconscious, secara tidak sadar. Nah, kemudian, controlled by beliefs and values. Ini dikontrol atau diatur oleh keyakinan dan nilai-nilai. Meeting felt needs dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, serta constantly changing dan selalu berubah for a group of people untuk sekelompok orang tertentu. Misalnya seperti kita sekarang, untuk memenuhi kebutuhan untuk perkulian, kemudian kita menggunakan apa? Zoom. Kita menggunakan paket. Lalu kemudian kita menggunakan PowerPoint, laptop, HP, untuk kondisi yang tidak bisa kita hindari. Beda dengan 20 tahun yang lalu. People did not use all these things 20 years ago. Nah, ini contohnya culture. Jadi, dari konsep ini, kita lihat berikutnya. Ada diverse culture, budaya yang... beragam, seperti misalnya ini. Ini budaya dari mana? Dari Padang? Dari Minang, pak. Apa namanya itu? What is the name? Taripiring. Good, Taripiring. Nah, kalau ini? Ini? Belum kebuka, pak. Taritopeng, pak. Taritopeng, betul. Nah, kalau ini? Barong balai, pak. Barong balai, pak. Barong balai, tionghoa. Tionghoa, ya. Nah, kalau ini? Dari? Jepang, pak. Jepang, pak. Dari Jepang, ya. Tionghoa, ya. Kemudian, ini? Dari? Thailand. Thailand. Betul. Nah, kalau yang ini? Dari mana? From? From where? India, enggak, pak? No. Afrika. Nah, betul. Dari Afrika. Setelahnya ini dari Nigeria. Nigeria. Dan, kalau yang ini dari mana? Dari Turki. Turki. Turki, Pak Sufi. Turki, Istanbul, ya. Istanbul, Turki. Nah, ini dari mana? Kawai. Kawai, pak. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Jadi, ini contoh seni, ya. Karya seni, bagian dari budaya. Heart of diverse culture in the form of art. Dance. Apa konsepnya yang bisa kita ambil? Nah, konsepnya itu adalah ini. Bila komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial, atau bahkan jenis kelamin, komunikasi demikian disebut komunikasi antarbudaya. Nah, inilah yang dinamakan dengan cross-culture understanding. Komunikasi antarbudaya. Kita misalnya, yang muslim, bagaimana kita berkomunikasi dengan non-muslim? Atau yang non-muslim beda dengan kafir, ya. Jangan disamakan, ya. Non-muslim itu sudah jelas-jelas dia tidak beragama Islam. Sementara kalau kafir, bisa jadi dia beragama Islam, tapi tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Jadi bedakan. Orang kan dulu sempat heboh, tidak mau dipanggil kafir. Karena pemahaman agamanya yang dia pakai di dalam memahami istilah dalam Islam. Di situ yang kekeliruannya. Nah, itu contoh misunderstanding. Kesalahpahaman terjadi karena adanya different understanding, different ways of communication. Berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial, bahkan jenis climate. Perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang yang lebih komplikatednya ada laki-laki yang ingin jadi perempuan, ada pula perempuan menjadi laki-laki. So, that's complicated. Berikutnya kita lihat. Nah, ini gambarnya ya. Laki-laki dan perempuan. Menggunakan bahasa. Communicate. Different meanings. Nah, sekarang kita lihat. Ini intercultural communication konsepnya. Ini gambar apa ini? Nampak, nampak, Pak. Sudah nampak, Pak. Sudah nampak, Pak. Sudah nampak, nampak, Pak. Nah, baru nampak. Nah, gambar apa itu? Komunikasi. Komunikasi, ya. Komunikasi. Komunikasi ini ada HP, iPhone, ada computer, ada surat. Nah, jadi intinya, intinya sama-sama surat media and communicating culture are crucial. Ada melalui HP, kemudian computer, and paper. Dulunya, orang menggunakan HP, and then people also use computer, and then paper. So, it depends on the situation and circumstances. Di sini, menurut Edward T. Hall tahun 1959, di bukunya The Silent Language, that culture is communication, and communication is culture. Jadi, budaya itu sebenarnya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya. Jadi, budaya dan komunikasi saling tarik-menarik. Mereka tidak terpisahkan. Jadi, bagaimana misalnya Anissa mawadah berkomunikasi dengan orang tua, misalnya, atau dengan teman, itu berarti cara komunikasinya itulah budayanya. Nah, kalau misalnya ketemu dengan orang yang di tengah pasar jualan, misalnya, perhatikan bagaimana cara mereka berkomunikasi, begitulah budaya mereka. Jadi, dua hal ini tidak bisa saling dipisahkan. Nah, kemudian, language and culture. Ini contohnya. Nah, tiga ini. Nah, ada tiga gambar. Yang sebelah kiri ini dari gambar apa ini, kira-kira? Never, ever, ever give up. Ini konteksnya dari mana, kira-kira? Inggris. Inggris. Inggris atau dari negara? Amerika. Barat. Kalau di tengah-tengah ini? Arab, Pak. Arab. Dari timur. Timur, ya? Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini? Jepang, Pak. Jepang. Oke, good. Berarti sudah bisa kalian deteksi, ya. Jadi, masing-masing gambar ini memiliki tujuannya masing-masing. Nah, cara kita berkomunikasi sangat bergantung kepada budaya kita. Bahasa, aturan, dan norma kita masing-masing. Nah, ini menurut Mulyana dan Jalaluddin, halaman 6. Nah, ini katanya cara kita berkomunikasi bergantung kepada bahasa, aturan, dan norma. Nah, ini yang harus dipahami, ya, konsepnya. Nah, berikutnya kita lihat definisi dari budaya dari E.B. Taylor. Beliau adalah seorang bapak antropologi budaya. Mengatakan bahwa keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat. Nah, ini dikutip oleh Harris dan Moran di buku Mulyana dan Jalaluddin, halaman 56. Nah, ini definisi dari budaya menurut E.B. Taylor. Nah, kemudian kita, ini nanti bisa kalian, ini videonya saya recording, jadi bisa kalian dengarkan lagi nanti di Youtube. Saya posting, jadi, we focus on listening to this explanation first. Oke, kita didengarkan dulu, simak aja. Sambil catat juga boleh, nggak apa-apa. Kita lihat next, berikutnya. Sini, apa saja karakteristik dari culture atau budaya, ini menurut Philip R. Harris dan Robert T. Moran. Pertama, budaya itu memiliki karakteristik yaitu komunikasi dan bahasa. Communication and Language. Itu budaya. Cara seseorang berkomunikasi, itu mencerminkan budaya mereka. Lalu, bahasa yang digunakan, misalnya bahasa Minangkabau, otomatis yang berlaku budaya Minangkabau. Ketika kalian menggunakan bahasa Inggris, otomatis kalian telah menerapkan budaya Inggris. Gimana nanti, lihat situasi atau tempat. For example, if you are in masjid, in masjid, and you meet with your friend, and then you want to practice English, lihat situasinya. Apakah orang rame lagi sholat atau gimana. Kalau misalnya hanya berdua, diteras, you can practice English. Fine. Jadi, seperti itu. Communication and Language. Itu karakteristik yang pertama. Kita lihat yang kedua. Karakteristik yang kedua apa. Nah, siapakah yang tahu ini? Mambonjol, Pak. Yang ini, siapa lagi? Pangeran. Ya? Carles. Carles apa ya? Pangeran? Napoleon Menaparte. Napoleon Menaparte. Bukan. Bukan, Pak. Itu. Dia, kabarnya ada perannya di Indonesia. Carles. Bukan, Carles. Rafles. Rafles. Rafles, kalau nggak salah. Nah, kalau ini perempuan. Ini saya nggak tahu. Ini saya ngambil aja dari sumber-sumber internet. Ini gambar perempuan pakai abaya. Dari Saudi Arabia. Ini perempuan pakai baju. Apa ini? Dari Nigeria. Nigeria, betul. Nah, kalau ini? Dari? Yang di bawah? Amerika juga. Iya, barat juga ya. Nah, jadi perhatikan kira-kira ini karakteristik apa ini? Yang saya tonjolkan di sini. Dari segi apa? Peraaslah. Pakaian. Pakaian. Betul, betul. Nah, jadi karakteristik kedua adalah pakaian dan penampilan. Nah, jadi yang kedua ini jadi bagian dari budaya, pakaian, dan penampilan. Kemudian kita lihat yang ketiga. Ini apa ini yang ketiga? What is this? What is this? Sayuran. Sayuran, buah-buahan. Nah, secara keseluruhan apa ini? Makanan. Makanan. Nah, betul. Berarti karakteristik yang ketiga adalah makanan dan kebiasaan. Food and habits. Makanan dan kebiasaan. Jadi, kalau makanan ada watermelon, ada apple, ada grape, ada gandum ya. Ada gandum, kemudian ada cherry, blackberry, strawberry, macam-macamnya, peach, segala macamnya. Nah, ini makanan kebiasaan. Orang Italia, makanannya ada pizza. Orang Indonesia, makanannya ada nasi. Nasi. Lontol. Kalau pagi, lontol. Kalau siang, lontol itu kadang nggak cukup ya. Tapi nggak tahu kenapa orang Indonesia badannya nggak gede-gede. Tinggi-tinggi orang Eropa. Orang Eropa makanannya keju, daging. Tapi ini ada nanti kejadian dengan suhu dan iklim. Yang berikutnya yang keempat apa? Nih, kebiasaan makan ya. Kalau kebiasaan makan misalnya ketika saya di Amerika dulu kan orang sana makannya sekali makan tuh. Kalau dining with family, acara Thanksgiving. Itu ada tiga tab. Ada opening, ada main course, ada dessert. Desert atau dessert? Dessert. Jadi ada openingnya itu isinya kadang-kadang salad, sayuran, main course itu daging, steed. Terus kalau dessert-nya adalah es krim. Tiap hari kalian kayak gitu siang makannya sebulan gemuk. Langsung cabi. Makannya gemuk gitu ya. Kemudian kita lihat, karakteristik, sudah berarti sudah tiga karakteristik ya. We talk three karakteristik. The fourth characteristic is, we have this one. Apa ini kira-kira? Coba. Waktu. Waktu. Oke, good. Berarti ini karakteristik berkaitan dengan waktu dan kesadaran akan waktu. Jadi time. Kalau misalnya di Meksiko atau Spanish, waktunya sama kayak kita. Di undangan jam 8, berarti mulai jam 9. Kalau dulu ya sebelum pandemi. Misalnya kirim surat, orang tua majib hajar ke sekolah. Soalnya disuruh orang tua kumpul dulu. Nanti bilang gini, alah rami urang, baru apa keluar? Sekolahnya keluar. Sudah satu jam. Terlambat. Atau pada saat acara yang orang-orang penting pakai tenda, orang-orang yang enggak penting enggak pakai tenda. Padahal hari panas. Misalnya seperti itu ya. Itu waktu dan kesadaran akan waktu. Kita masih ada waktu 3 menit nih. Kita harus sadar dengan waktu. Nanti kita masuk sesi kedua. But we still continue with the first session. Karakteristik berikutnya adalah, kita kenal dengan namanya, ini kira-kira apa ini gambarnya? Mengarah ke mana ini? Prestasi. Prestasi. Apa lagi? Semua pengetahuan. Oke. Ini berkaitan dengan, ini apa lagi nih? Ini enggak Michael Jackson. Kira-kira apa ini? Berkaitan dengan penghargaan. Penghargaan mereka. Pengakuan. Ada penghargaan. If you are a good student, for example, and then you have good score. You will be given award. Akan diberikan penghargaan. Nah, itu contohnya ya. Penghargaan dan pengakuan. Yakui dia di kalayak ramai. Karena prestasi, bakatnya, dan kemampuannya. Karakteristik berikutnya, we have, ini kira-kira gambar apa ini? Hubungan. Hubungan. Bisnis. Bisnis. Oke, kita lihat. Ini berarti, betul. Hubungan. Relationship. Jadi, kalau karakter budaya itu, Nah, kalau misalnya relationship seperti misalnya di Minangkabau, we have matrilineal culture. In the West, in Java, they have matrilineal culture. Kita mengikuti garis ketunan ibu. Sementara kalau di Jawa atau di Barat, mereka lebih dominan ke garis ketunan bapak. Jadi, hubungan-hubungan itu yang menjirikan kepada budaya. Nah, itu karakteristik yang ke-6. The next characteristic kita lihat apa itu? Ini apa? Kira-kira. Gambar apa ini? Post gambling. Post gambling. Post gambling. Apa lagi? Post gambling. Apa itu? Tonton royong. Tonton royong. Ini berkaitan dengan apa ini? Keamanan. Nilai dan norma. Post gambling ini karena ada nilai dan norma. Sementara kalau yang ini, dilarang scamming foto misalnya. Misalnya menangpun seseorang terus mengatakan, tolong kita pulsa pada orang lain. Itu phone scam namanya. Itu tidak boleh. Dilarang plagiarism juga. We have one minute left. Kurang dari satu menit. Jadi, saya stop sampai di sini. Sesi satu. We will continue with session kedua. 5 menit setelah ini nanti kalian langsung aja login ya. Saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di meeting series. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, sir. See you, sir. у kalabarakatuh. Terima kasih.